Saudara tim SAR temukan remaja laki-laki yang tenggelam di dermaga di kota Gunung Sitolinias. Korban dikabarkan tenggelam saat memancing di lokasi tersebut. Andi Firanto Harefa ditemukan tim SAR dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam operasi SAR ini, tim melakukan pencarian dengan penyelaman. Namun cuaca buruk dan arus bawah laut yang kuat membuat tim SAR yang melakukan pencarian terkendala. Korban baru ditemukan setelah tim SAR melakukan pencarian selama dua hari. Andi ditemukan tak jauh dari lokasi yang dikabarkan tempat korban tenggelam. Operasi kali ini hari kedua, kita bersama dengan tim Gunungan berhasil menemukan korban atas nama Andi Firanto tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, Andi Firanto Harefa dikabarkan tenggelam saat memancing. Rekan korban yang ada di lokasi saat kejadian tidak berhasil menyelamatkan Andi.